Halo Sobat Kicomannya, selamat berjumpa kembali bersama saya di RZK Bird Palm Channel Channelnya Hewan dan Peliharaan yang selalu mengulas dan membahas tentang seputar perawatan harian khususnya pada burung-burung kecil Nah di kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua cara saya ketika meracik bahan nekstar untuk pakan harian baik itu sogon atau korlap atau sejenis kolibri lainnya teman-teman jadi disini saya akan membuat meracikan nekstar ini dengan takaran 220 ml di wadah ini teman-teman dan berikut ini ada beberapa bahan-bahan yang akan nantinya saya buat untuk dijadikan bahan nekstar untuk kolibri kelapa yang saya rawat nah disini ada satu butir telur telur ini telur ayam negeri atau broiler ya teman-teman nah tapi lebih bagusnya lagi kalau teman-teman mau membuat nekstar seperti saya ini kalau mau diganti telurnya itu boleh teman-teman pakai lebih bagus itu telur ayam kampung atau telur bebek ya teman-teman kebetulan saya adanya telur ayam negeri ini nah selanjutnya disini ada satu bungkus pitacik dengan harga tadi saya beli itu sekitar seribu lima ratusan teman-teman nah seperti ini dan disini ada minyak ikan yang sudah saya pindah wadah ke dalam cepuk ini nah jadi minyak ikan ini saya masukkan ke dalam cepuk ini yaitu dengan isi lima butir teman-teman nah seperti ini selanjutnya disini ada susu ini teman-teman ya untuk bahan campuran nekstar dan kemudian ada madu teman-teman nah seperti ini katanya madu asli tapi saya sarankan untuk madu asli ini untuk dijadikan bahan nekstar nanti dicampur telur telur biasanya telurnya itu akan mengeras kalau madunya itu madu asli coba nanti saya campurkan apa ini madunya benar-benar asli kalau misalkan asli berarti nantinya hasilnya akan sedikit mengeras gitu telurnya dan saya sarankan untuk teman-teman jangan menggunakan madu di botolan seperti ini teman-teman jadi teman-teman boleh menggantinya dengan madu sesetan yang ada di kiosk atau di warung-warung deket teman tinggal ya dan selanjutnya disini ada satu botol sirup ini dengan warna merah nah jadi bahan-bahannya seperti ini untuk bahan campuran nextar tadi jadi kita langsung saja untuk meracik bahan-bahan yang sudah saya sediakan ini teman-teman ya jadi ikutin terus cara pembuatan atau cara meracik nextar yang saya akan buat ini ya teman-teman ya nah untuk yang pertama-tama kita buka dulu telur ini teman-teman dan kita ambil kuning telurnya saja ya teman-teman nah caranya seperti ini dibuka nah kita buang yang putihnya dan kita ambil bagian kuning telurnya saja nah seperti ini ya nah nah harus benar-benar yang putihnya itu terbuang semua ya teman-teman nah sepertinya sudah kebuang yang putihnya jadi kita ambil yang kuningnya ini dan kita masukkan ke wadah ini teman-teman dengan ukuran 220 mili ya kita coba masukin kuning telurnya nah seperti ini dan selanjutnya kita aduk terlebih dahulu kuning telurnya sampai benar-benar encer nah seperti ini dan selanjutnya setelah kuning telurnya encer kita masukkan pitacik dulu ya teman-teman nah untuk takaran pitaciknya di kira-kira aja teman-teman sekitar 5 gram aman lah kira-kira seperti ini ya teman-teman nah selanjutnya kita tabur ke atau campurkan ke kuning telur tadi nah seperti ini campurkan dan selanjutnya bagian minyak ikan yang kita campurkan selanjutnya nah minyak ikan ini tadi 5 butir teman-teman 5 butir minyak ikan kita campurkan lagi seperti ini nah kotak terus dan setelah ketiga bahan tadi sudah tercampur halus seperti ini atau encer selanjutnya kita kasih susu teman-teman susu saya biasanya dikasih takarannya 4 sendok makan teman-teman 1 2 3 4 teman-teman nah kita aduk terlebih dahulu ya nah biar tercampur merata nah dan untuk selanjutnya bagian sirup yang kita campurkan berikutnya teman-teman ya nah untuk takaran sirupnya saya kasih sama teman-teman yaitu 4 takaran sendok makan 1 2 3 4 teman-teman nah kita aduk aduk lagi seperti ini nah seperti ini teman-teman dan untuk yang terakhir bagian madu teman-teman madu saya kasih 4 sendok juga teman-teman untuk takarannya nah 1 2 3 4 teman-teman ya sengaja saya untuk madu di apa namanya dicampurkan di akhir teman-teman gunanya agar mengantisipasi kuning telur yang sudah saya tadi sudah saya larutkan tadi agar tidak menggumpal teman-teman karena untuk madu ini katanya madu asli teman-teman nah jadi untuk mengantisipasi jadi saya diakhirkan saat mencampurnya nah hasilnya seperti ini teman-teman alhamdulillah tidak ada gumpalan sama sekali dalam racikan nextar ini teman-teman nah dan bisa teman-teman lihat untuk warnanya seperti ini merah jambu kalau dari sini kelihatannya teman-teman nah seperti ini penampakannya teman-teman dan kita akan pindah tempat ke botol ini teman-teman nah kita masukin dulu bahan racikan nextar nya nah untuk bahan nextar ini bisa awet sampai dua mingguan teman-teman nanti kita tes ya untuk korlap yang saya rawat ini mudah-mudahan mau meminum nextar ini nah seperti ini teman-teman nextar hasil racikan saya dan biasanya ini bisa bertahan sampai sekitar dua mingguan teman-teman untuk tiga ekor korlap yang saya rawat alhamdulillah teman-teman anakan korlap ini terlihat sangat lahap meminum nextar ini teman-teman nah mungkin cukup sekian dulu teman-teman informasi tentang cara membuat racikan nextar yang saya buat ini teman-teman terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir semoga video ini bermanfaat dan akhir kata terima kasih salam kicau mania salam brand dan parem selamat Terima kasih.